Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detake Primalak. Medajemen PT Bandara Internasional Batam memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang penerbangan internasional dari Kuala Lumpur, Malaysia yang mencapai 180 orang per hari saat momen lebaran mendatang. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam memperkirakan penumpang pesawat asal Kuala Lumpur, Malaysia mengalami peningkatan. Jika di hari-hari biasa, sejak tersedia penerbangan reguler Batam, Kuala Lumpur pada awal Februari lalu, tercatat 130 penumpang setiap harinya. Namun dalam musim mudik tahun ini, jumlah tersebut naik menjadi 180 perharinya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional PT BIB Hang Nadiem Batam, Nugro Hojati. Sehingga di momen puncak mudik tahun ini, diprediksi kapasitas pesawat akan terisi penuh 100 persen. Mengingat banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia akan melakukan mudik ke kampung halaman. Kuala Lumpur akan penuh, jadi kapasitas pesawat untuk 100 persen akan terisi penuh. Mengingat beberapa warga negara Indonesia yang juga akan pulang untuk kerja di Malaysia cukup banyak. Sehingga prediksi kami 100 persen akan terisi plot faktornya. Berapa itu Pak jumlahnya? Sekitar 170-180. Di tanggal berapa Pak? Itu setiap hari ya, saya pikir seperti itu. Karena Malaysia-Batam kan setiap hari. Setiap kapan? Malaysia-Batam sudah... Kuala Lumpur, Kuala Lumpur-Batam, Kuala Lumpur itu sudah mulai dari bulan Februari awal. Nugroho menambahkan, selain menyiapkan fasilitas, kesiap siagaan 400 petugas di posko terpadu juga dilakukan. Guna menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan dalam musim mudik tahun 2024 ini. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.